Selamat pagi Pak, saya atas nama Helena Dianawati dengan NIM 1903-03-0022 kelas A semester 3 akan menjelaskan review buku ke-7 mata kuliah teori sosiologi modern Pencerahan Reaksi Konservatif Konte dan Spencer Nama kolektif untuk pemikiran sekelompok pemikir radikal di Perancis berpertengahan abad ke-18 paling mudah dicirikan sebagai individualisme liberal Pencerahan menekankan kepemilikan individu atas nalar kritis dan itu bertentangan dengan otoritas tradisional dalam masyarakat dan keutamaan agama dalam masalah pengetahuan Para pemikir ini yang sebagian besar secara kolektif disebut sebagai filsafat dengan keras menentang otoritas dalam pemerintahan dan agama tetapi terutama dalam pengetahuan Sebuah konsensus tentang ide, keyakinan, dan pengetahuan memberikan kenyamanan dalam arti pandangan yang dapat diandalkan tentang dunia dan tindakan kita dalam bertindak secara rasional Jika hampir setiap orang setidaknya dalam suatu bangsa atau masyarakat memandang dunia sifat segala sesuatu di dalamnya dengan cara tertentu dan koheren Maka setiap orang dapat mengandalkan harapan orang lain Namun jika pandangan dunia atau sekumpulan gagasan tertentu tampaknya dipaksakan kepada kita Dan jika jenis dunia ini dan posisi serta tindakan kita di dalamnya tidak sesuai dengan keinginan kita tetapi menguntungkan mereka dan idenya dipaksakan kepada kita maka konflik tentang ide dan kondisi mungkin saja terjadi Toleransi juga merupakan konsep yang sangat penting Keyakinan agama seseorang misalnya tidak relevan Dengan kata lain, fanatisme agama berdampak buruk bagi bisnis Siapapun bebas untuk membuat kontrak Kebebasan juga dilihat sebagai fitur yang sangat diperlukan dari jenis hubungan sosial ini Istilah individualisme liberal telah digunakan sebagai deskripsi singkat tentang pemikiran pencerahan Individu dipandang sebagai lokasi dan sumber dari semua unsur penting dalam masyarakat yang terbebaskan Kejahatan sosial dapat dihilangkan dengan bantuan alasan kritis yang terletak pada individu melalui perolehan pengetahuan dan penerapannya pada produksi material dan pada urusan publik dan sosial masyarakat yang baik harus diamankan Alasan kritis yang terletak pada individu otonom adalah inti dari para pemikir pencerahan yang kemudian mengembangkan pentingnya konsep-konsep berikut Kontrak, kesetaraan, universalitas, toleransi, kebebasan, dan properti Reaksi konservatif Perdebatan berlanjut hingga hari ini tentang interpretasi yang tepat dari warisan revolusi Perancis Pemikiran tentang Bonal dan Maistre membuktikan oposisi yang sedang berlangsung terhadap pencerahan di Perancis Di seluruh saluran di Inggris, Edmund Burke menanggapi dengan tegas dengan Reflection on the Revolution in France 1955 Baginya harus ada otoritas yang lebih tinggi dari individu Gagasan bahwa nalar individu dapat menemukan kembali kehidupan secara terus-menerus dipandangnya sebagai hal yang benar-benar tidak masuk akal dan kepercayaan pada gagasan ini hanya dapat mengakibatkan kebingungan yang berbahaya Dengan demikian, tradisi otoriter dan komunitas dipandang sebagai hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia Beberapa orang konservatif melihat peran yang sangat sakral sebagai fundamental dalam semua yang lebih sekuler Tatanan sosial bagi para pemikir ini tidak dapat direduksi menjadi karakteristik bagian-bagiannya individu, komunitas, otoritas, tradisi dan sakral yang dapat dilihat sebagai konstribusi dari sisi konservatif, kolefaktif dengan menempatkan semua karakteristik penting terutama alasan dan tindakan dalam individu bagaimanapun pencerahan tampaknya memberikan sedikit materi pelajaran yang sesuai untuk disiplin sosiologi Agus Komt Muda adalah siswa yang luar biasa unggul terutama dalam matematika dan fisika dan mampu menunjukkan prestasi ingatan yang tidak biasa seperti membaca satu halaman teks dan segera melah menghafalkannya mundur dengan hati Karit awalnya adalah urusan yang tidak terorganisir dengan baik dan agak merusak diri sendiri dimana dia terus menembak dirinya sendiri di kaki beberapa kali Faktanya Komt Muda melihat agama kemanusiaan ini sebagai bagian dari penerapan praktis dari filosofinya seperti yang direkomendasikan dalam bukunya The System of Positive Policy atau The Rastis of Sosiology Institute of Religion of Humanism Filsafat positif adalah pekerjaan dimana dia menguraikan cara yang lebih disukai untuk mengetahui dunia berisi gagasan tentang bagaimana meningkatkan masyarakat bagaimana prestasi ingatan yang tidak biasa seperti membaca satu halaman teks dan segera menghafalkannya mundur Pertama-tama, Komt Muda menyatakan bahwa kita harus melepaskan pencarian metafisik untuk penyebab pertama dan terakhir sebagai gantinya mencari hubungan yang tidak berubah antara benda-benda atau pola teratur dalam fenomena Metode ilmiah ini demikian melibatkan Pertama, pengamatan fakta dengan teori persiapan Kedua, eksperimen dalam sosiologi ini berarti observatif terkontrol Ketiga, perbandingan atau dari masyarakat yang berbeda Dan keempat, metode sejarah atau ingatan keterkaritan komite pada dasar intelektual evolusi sosial Politas positif Gagasan intervensi dalam masyarakat inilah yang membuatnya tidak disukai terutama dari komunitas innya Bagi seseorang yang percaya bahwa masalah masyarakat abad ke-19 disebabkan oleh anarki intelektual bahwa masyarakat dibentuk dari ide-ide penggunaan filsafat positif untuk mereformasi masyarakat bukanlah gagasan yang dibuat-buat Filsafat positif pikirannya berakar pada alam itu sendiri sehingga prinsip-prinsip universal yang diturunkan darinya dapat mengarah pada tatanan sosial yang stabil Posisi perempuan, keluarga, kelas pekerja kapitalis dan tenaga intelektual merasakan kehalusan positifisme dan efek harmonisasi dari agama kemanusiaan Perbaikan akan dirancang oleh kecerdasan positifis tetapi akan memaksimalkan harmoni afektif ia berharap motonya ketertiban dan kemajuan akan segera diadopsi Herbert Spence 1820-1903 dalam pandangannya adaptasi individu, spesies atau masyarakat terhadap lingkungan adalah proses alami dan karenanya tidak boleh diganggu ini adalah karakteristik sudut pandang ilmu biologi dan memang Spencer mengambil dari biologi klaim atau asumsi berikut Satu, atribut kritis individu dan kolektivitas muncul dari persaingan baik di antara individu atau antara populasi kolektif Dua, evolusi sosial melibatkan perpindahan dari struktur yang tidak berbeda ke struktur yang berbeda yang ditandai dengan fungsi yang saling terkait Dan ketiga, perbedaan antara individu dan sistem sosial adalah fungsi dari keharusan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan Adaptasi dan diferensiasi dengan demikian merupakan konsep yang penting dalam pandangan Spencer tentang perkembangan sosial manusia Analisis masyarakat kapitalis pada tahun 1847 Marx berpendapat bahwa baik pekerja upahan maupun kapitalis tidak memiliki properti atau atribut yang menjadi milik mereka selain dari hubungan Demikian pula, modal yang dapat berupa uang, bahan mentah, atau fisik tumbuhan misalnya bukanlah modal semata-mata karena wujud tertentu Hal-hal semacam ini adalah modal menurutnya hanya ketika mereka masuk ke dalam jenis hubungan tertentu yang secara hirus, historis spesifik Pekerjaan upahan menghasilkan komoditas barang yang diproduksi untuk ditukarkan Komoditas dijual di pasar dan kapitalis membayar buru dengan upah Kapitalis menyerahkan sebagian modalnya kepada pekerja upahan dalam bentuk upah sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya Dengan demikian, tenaga kerja itu sendiri merupakan komoditas Pekerjaan upahan mendapatkan alat penghidupan dan kapitalis mendapatkan tenaga kerja Ada persaingan dalam proses ini antara pembeli dan penjual Pekerja upahan menginginkan upah yang lebih tinggi dan kapitalis berharap untuk mempertahankannya Nilai surpluser Para budak bekerja di sebidang kecil tanah untuk menghidupi keluarga mereka sendiri Mereka bekerja di tanah tuan dan di jalan-jalannya Mereka memiliki alat produksi mereka sendiri Kebanyakan dari mereka memiliki kehidupan yang sangat sulit Beberapa tidak terlalu buruh Di kota-kota Eropa abad pertengahan menemukan beberapa buru yang mengelola kota-kota serta pengrajin dan pedagang Ketika feudalisme mulai berkurang Banyak budak ingin melarikan diri ke kota Dibebaskan dari alat produksi Mereka tidak punya banyak pilihan selain mencari nafkah dengan cara ini Tetapi dominasi tenaga kerja sebagai komoditas cukup baru dan kenaikannya mungkin dimulai sekitar abad ke-16 di Eropa Karena tenaga kerja adalah komoditas seperti komoditas lainnya Ia memiliki nilai guna dan nilai tukar Nilai tukarnya seperti dibahas di atas pada dasarnya adalah biaya produksinya Modal kontradiksi krisis dan nilai negara Bangkitnya dominasi uang dan komoditas adalah bagian besar dari cerita Tetapi seperti yang biasa diduga Kemunculan kapitalis yang secara tegas menandai keluarnya Masyarakat dari pendahulunya Pertukaran komoditas yang semakin melebar Dan munculnya dominasi ekonomi uang Yang masih-masih mendorong yang lain Menyiapkan panggung untuk munculnya kapital Dalam bentuk pertama uang yang mungkin ada hanya sebagai uang atau sebagai modal Uang asli menjadi modal hanya karena penambahan nilai yang tampak misterius ini Di mana semua harus terjadi pada komoditas untuk sementara waktu Bahkan jika ini hanya untuk menyangkut ke lokasi yang relatif jauh Di mana ia dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi Uang dalam hal ini muncul sebagai modal pedagang Jadi modal bisa dikomoditas bagaimanapun dalam bentuk yang berubah Nilai juga berubah besarnya Demikian video dari saya Terima kasih Selamat pagi Pak